Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Mohon maaf saya telat Ada apa? Ya tadi saya sudah janjian sama anda Saya ini saya Ujang Bustomi Perkenalkan saya Ujang Bustomi yang tadi sudah berjanjian Tadi anak buah anda Jadi saya kesini nih Saya menepati janji menepati undangan sampean Mana sehat Ki semuanya kabarnya? Ya saya ma dari dulu gak pernah sakit Oh gak pernah sakit? Sehat terus Oh sehat terus luar biasa ini Makanya apa itu sehat terus Ki? Ya saya ma nasi makan ma Tapi beda lagi Manusia yang lain sama Aki nih Ini tempat apa ini? Ada batu ini kecil terus di tengah hutan kayak gini Ini namanya batu katipes Oh batu katipes? Batu katipes Biasa saya menyantet disini Di depan batu katipes Saya sambil merokok gak apa-apa? Silahkan Silahkan Makin gak ngerokok? Enggak Oh cuman Dari kecil gak pernah merokok Oh kenapa? Tidak boleh Dilarang Oh tidak boleh Maksudnya dimakan jangan-jangan ngerokoknya hiok Iya biasa Menyan yang Aki makan itu Oh yang dimakan menyan Iya Ini tempat apa ini hutan? Saya belantar saya sampe nyasal-nyasal ini hutan apa? Ini tempat ritual Siapa saja yang datang kesini yang meminta Untuk disantet Saya santet Hutannya hutan apa namanya ini? Ini hutan kami sewarak Apa itu? Hutan yang sangat angker Oh hutan yang sangat angker Halo sahabat Semoga keberkahan dan keridoan Allah selalu menyertai kita semua Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita Baik di dunia maupun di akhirat Amin Kang Ujang Bustomi pada kali ini bersama dengan seorang petapa sakti yang sangat terkenal di tanah Pasundan Dan tak hanya itu saja Karena rupanya petapa ini termasuk sesepuh dan bisa dikatakan sebagai raja santet yang sangat ditakuti Baik oleh masyarakat pada umumnya maupun para dukun-dukun pada khususnya Dan ada pun kehadiran Kang Ujang Bustomi ini Karena sebenarnya Kang Ujang Bustomi mendapatkan undangan dari sang dukun petapa sakti tersebut Hal itu rupanya memang disengaja oleh sang dukun Karena dia sangat ingin menunjukkan keahliannya dalam menyantet para korban-korbannya Sang dukun sakti ini sebenarnya sudah banyak mendengar sepak terjang dari Kang Ujang Bustomi Walaupun dia tidak pernah keluar dari kawasan hutan angker tersebut Namun para murid ataupun para tamunya lah Yang rupanya memberikan berbagai macam kabar tentang sepak terjang Kang Ujang Bustomi Dalam menaklukkan sekaligus menyadarkan para dukun-dukun santet Dan sebagai salah satu dukun terkuat Maka dukun petapa sakti ini merasa terpanggil dan ingin menunjukkan kemampuannya di hadapan Kang Ujang Bustomi Untuk mendapatkan pengakuan atas keilmuannya yang dia bilang sangatlah tinggi Terus Bapak di hutan ini sholat tidak Pak? Tidak pernah sholat Untuk apa sholat? Kunaon Tidak Saya mah tidak pernah sholat Kunaon tersolat Teraya sholat-sholatan Bagi kaulam ya Apa yang namanya sholat tidak ada Puasa tidak ada Apa itu Allah Akbar Lah kenapa? Lah yang menciptakan Anda siapa Allah Akbar? Ibu dan Bapak saya Ya kan Ibu dan Bapak kan ada yang nyiptain lagi Pak Kakek dan nenek saya Nah ya itu yang nyiptain lagi ada lagi Bapak bujut, jangga wareng, udeg-udeg Dan Iblis Iblis kenapa? Sesantungan saya itu Oh berarti yang nyiptain Anda Iblis? Iya Oh Apa itu Allah? Tidak mengenal saya Berarti yang tahu Bapak Iblis? Iya Berarti saya kenal itu Iblis Sesembahan Bapak juga Iblis? Iya Bapak lagi mau nyantet siapa? Ini saya Kemarin ada yang menyuruh Karena dia disakiti oleh istri mudanya Ini saya disuruh oleh istri duanya Untuk menyantet istri muda Aduh bahaya ternyata Pak Saya dibayar 50 juta ini loh 50 juta itu uang tak apa? Bapak kan tinggalnya di hutan Masa koral Kamu jangan mahina Kan Bapak tinggalnya di hutan Buat apa uangnya? Itu mah Kalau masih lawan mah Saya juga butuh Oh gitu Kan Bapak tinggalnya di hutan Kenapa butuh uang? Kalau di hutan juga kan saya pendam itu Buat kamu nanti Oh di pendam Terus ngeduknya gimana? Kenapa nggak di Gampang Saya tinggal langsung sep Digitu aja Masuk ke dalam tanah Silahkan Iblis Uang datang Uang datang Uang datang Enak Enak Saya datang ke disuruh nyaksikan Masa saya diganti Biar udah ngenau Bisa Ya kudu ayo ganti namun Jadi ngenau 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 Penting mah Jangan Kan saya yang penting Terima kasih Oh cara ritualnya begitu Oh Bapak ini Petapa Sakti Biasa Saya sih yang penting tahu itu aja Tapi di stop Biasa Kenapa kalau lagi tengah-tengah di stop Sebab iya guys Jalan ritual Jalan ritual berarti Oh iji jel magi Anu bisa ngerintun Pak gawet Aing Nya guys Ganti beku Aing Tengau Bapak sih Tengau 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 Ini kan Betul Nah Salah bangan Tutup Sama Tungu 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 iers Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!